Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Meliza yang di dalam program Anytime, Naik kelas Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang hal yang sangat penting buat para orang-orang ketika mau naik kelas itu hubungannya dengan mentoring tentu kalau kita sabari bahwa bisnis itu tidak bisa sendiri karena banyak masalah dan dalam kondisi sepertinya bisa terbantukan sebagai masyarakat tidak perlu seorang dengan akademisa dan sahabat yang tahu Bagaimana kan? Alhamdulillah, makasih ya tidak bisa ada di program UMK NETLESS dan biskiti ini ceritanya Kan, kalau ceritanya sedikit Tentang akadem itu siapa sih? dan bagaimana bisnis akadem itu sendiri? Baik, sebetulnya apa peranakan ya nama saya ini epidemiologi jadi pendamping itu sekarang tahun kedua tahun kedua? itu juga sebetulnya taspa disengaja ya tapi jangan dibilang kecelakaan ya takkan sengaja di kepercayaan dari dinas pokok-kosoknya pokok-kosoknya saya terpilih untuk bisa berserta oke nah sebelumnya sebelum jadi pendamping sampai saat ini juga saya sedang menjalani peci bisnis peci oh jadi ada bisnis peci juga? boleh lihat peci ya jadi yang dipakainya peci kaya akan ya betul oke jadi sama-sama karena kini rupanya bukan hanya monster penamping top tapi belum lihat antara belakangnya sebenarnya pebisnisnya ini bisnis peci kaya akan ya oke kebisnisnya kapan nih kan? ini untuk sebetulnya kita ada dua merk ya kalau kalau para peci tak peci mungkin mungkin ada merk manis ya peci manis itu mulai dari 1.9.43 oh 1.9.43 ya ya betul nah kemudian itu turun-temurun oke udah kena sih keberapa? sekarang sebetulnya kedua kedua nah si merah kemanis itu luar biasa waktu di pernah merasakan jayatnya di masanya itu namun sayangnya ini masanya itu maksudnya ketika kakek itu apa istilahnya itu belum bisa kita mudur pas mulai kerja ke anak-anak sampai akhirnya akhirnya kita harus bertahan lah istilahnya dalam bisnis itu sudah kita bikin ide baru membutuhkan konak baru dengan segmen pasar itu beda salah satunya ini ini brand kedua yang kedua jadi brand utamanya manis brand kedua ini saya memang kalau proses eksklusif memang dari desain segalanya nah kemana keceritaan kami apa-apa saya mau diskusikan khusus tentangnya karena teman kita adalah pendaki dimana kita sejauh mana akan apa yang meningkat pentingnya seorang tertentu memiliki seorang mentor ya betul nah ketika kita melaksanakan buah bisnis dulu gitu ya saya juga sudah punya mentor sudah punya kawan istilahnya untuk teman suhan lah ya karena berbeda loh ketika kita curhat masalah teribadi dengan buah bisnis itu saya pernah merasakan jadung ke bawah pernah merasakan itu emang ke bawah ya dan sakit juga ke bawah itu yang sakit coba kalau jatuhnya ke atas itu kenyato ya betul dan disana ketika ketika ada mentor itu itu kebingungan kebingungan mau mau selanjutnya mau gimana apa gitu istilahnya mau ambil sikap seperti apa ketika jatuh itu nah namun ketika itu ya saya cari-cari aja lah yang ini cari komunitas nah disanalah saya itu menemukan dengan kawan-kawan yang ternyata anda yang senar sih sama-sama jatuh ya dan sakit nah kan sekarang posisi akal segera sebagai mentor program dana alokasi khusus kementerian apa yang tips akan memberikan kepada teman-teman UKM supaya mereka bisa deh kelas yang pertama adalah bangun komunikasi dengan dampingan itu sendiri bangun komunikasi kemudian biarkan mereka merusakkan jaman dengan kita sehingga mereka mampu mengeluarkan apanya kadang-kadang sidang finansual ini tidak mau mengeluarkan apa unat-unatnya atau permasalahan istilahnya rahsia dapunnya lah gitu itu yang pertama karena kita sebenarnya tahu dari saya akutnya ya iya tapi pengen langsung itu kan yang bicara keibat sih nah akhirnya kita setelah itu mampu mengidentifikasi permasalahan nah selanjutnya baru kita bisa menentukan kapan yang bisa lakukan karena dari awal denari saat ini saya memenuhi pilihan yang ada yang ada dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan contohnya contohnya misalkan ada yang hanya si usaha itu mengisi wang-wang yang kedua yang kedua misalkan ya udahlah ini mah bisa-bisa berhadiah yang ketiga seperti nah kalau ini adalah bagaimana seorang pebisnis sekali sekaryawan juga dia juga pebisnis itu beda lagi ya betul bagaimana kamu melihat ini sebagai semua peluang rancangan justru kalau saya adalah peluang untuk satu belajar saya belajar untuk saya sendiri yang kemudian adalah sebagai eksekutor nantinya gitu ya eksekuternya untuk memberikan masukan gitu kan nah ketika kita saya sebagai penamping adalah pasti ada sesuatu hal yang saya tidak bisa lakukan Pak akhirnya saya harus mencoba mencari solusinya salah satunya melihat peruang ada di akademisi oke saya komen lagi ya oke lihat di sini saya lihat Kak Levy mulai membangkreatifitas sebenarnya sama-sama lu biasa yang sampai kami akan tetap jadi penamping ya jalan penamping tetap jalan konten yang tercih sebagai kondisi tapi yang merupakan nah itulah secara punya yang selesai terus saya mencari kapan-kapan kita diskusi lagi dengan bahasa lain yang saya mau lihat karena ini mencari OKM demikian sahabat bahasa tentang OKM Neklas bersama dan lebih sebagai pendamping OKM di Kementerian OKM dari Kulit Indonesia semoga bisa bermanfaat kalau ada apa-apa silahkan lihat kami di nomor di bawah apa yang perlu disampaikan disini kami siap itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih